awalnya jadi itu tuh posisinya tuh dia tuh kayak apa sih kayak gini nunduk nunduk gitu makanya ini tuh gerak-gerak jadi situ tuh nunduk dia duduk hampir gini-gini gerak-gerak gitu ya terus pas aku lama-kelamaan dia tuh kayak nengok gitu ke aku jadi ke arah aku tuh nengok jadi kenapa bisa aku mikirnya dia nengok soalnya sih kan ini tuh kainnya gitu karena si mukanya tuh hitam gosong kayak gitu terus yang aku takutnya tuh dia nyebut mama nama mama aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan selamat datang di Nightmareside Testi Misteri dimana malam hari ini kita akan mengobrol dengan salah satu narasumber untuk cerita-cerita seram yang dialami tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kamu suka video-video seram ini untuk kamu yang baru aja nonton di channel youtube-nya Adam Radio kita setiap malam Jumat dan malam-malam tertentu akan membagikan cerita-cerita seram Nightmareside pengalaman kisah nyata Insan Buda bertemu dengan makhluk halus dan pastikan satu lagi jangan nonton Nightmareside Testi Misteri ini sendirian dan malam hari ini di masa barengan sama Caca halo Caca apa kabar? Caca ini mahasiswa di salah satu kampus di Bandung ya? iya dari mana kampusnya? di Setia Budi Setia Budi iya oke berarti semester berapa sekarang jurusan apa? sekarang aku semester 8 jurusannya Sastra Inggris oh bahasa Inggris oke dan datang ke Nightmareside ini karena katanya Caca lihat pocong di kosannya yang juga daerah Setia Budi juga kosannya oke itu gimana ceritanya Caca? jadi kan waktu itu aku lagi uas kan terus tapi uasnya tuh online nah jadi aku bangun tuh pagi buat jadi cuma ngirim tugas jawabannya doang pas udah aku ngirim terus udah beres udah ngirim-ngirim terus aku jam 10-an siang itu siang siang tuh aku ketiduran gitu terus pas aku udah tidur terus jam 12 aku sadar maksudnya sadar soalnya aku ngedengar suara azan zur kan jam 12 tuh terus aku tuh ngedengar suara azan terus nah posisinya aku tuh tidur tuh kayak gak terlentang gitu kan kayak ke atas gitu ngadep ke atas tapi emang biasanya aku tuh gak suka sadar kalau terlentang gitu soalnya takut gitu kan soalnya emang ya gak boleh juga terus nah itu tuh gak sadar gitu terus tiba-tiba aku jam pas beres azan tas akhir-akhir azan suara azan tuh aku masih tetep posisinya kayak gitu terus pas kelamaan kayak aku buka mata tapi cuma sedikit gitu gak bisa buka mata lebar gitu tuh cuma sedikit gitu terus nah si pandangan aku tuh gak bisa kemana-mana jadi pandangan aku tuh cuma lurus gak bisa kiri-kanan gitu tapi aku maksudnya bisa ngeliat sekitar kan dari ekor mata gitu kan nah tapi terus pas itu aku tuh mulai mulai ini kenapa gitu gak bisa gerak gitu kayak tapi kamu buka mata buka eh gak sih cuma di dalam itunya tuh aku bisa ngeliat sekitar gitu tapi aku posisinya kalau aslinya tuh tidur oke tapi kamu sadar kamu bisa liat ke sekitar kamu ya iya maksudnya aku ruangan tuh masih dalam posisi sama lah gak ada bedanya kayak di mimpi gitu kan kalau di mimpi bisa beda gitu kan nah terus aku pas udah gitu eh kenapa ini gak bisa gerak gitu terus badan gak bisa gerak terus kayak keringetan gitu di dalam itu itu mimpinya tuh terus aku tetap aja pandangan aku tuh ke arah situ kan ke arah pintu pandangan aku tuh gak bisa kemana-mana jadi kamu tidur terus pintunya di depan kamu kamu gak bisa gerak tapi kamu ngeliat ke pintu iya gitu terus kayak aku udah aku udah mikir ini gak bener kata aku tuh tapi itu pas belum ada apa-apa masih masih tetap ini kenapa gitu-gitu lebih sadar kamu itu rep-rep sadar tau lah ini tau soalnya aku ngedenger suara sekitar banyak orang-orang punya sadar gitu aku terus pas udah kelamaan ah ini udah gak bener terus aku mikir ah ini ada bakal ada sesuatu aku mikirnya kayak gitu terus pas udah kelamaan aku tuh udah aku tuh mau nepon temen kan terus ini tolong bantuin atau gimana gitu nah aku tuh tau posisi HP aku tuh sama masih disitu gitu pokoknya aku tau semua posisi dimana barang-barang aku sama ya terus aku mencoba jadi nyoba mau bawa HP tapi kayak gak bisa gitu tapi di di kayak aku tuh udah berusaha ini aku bisa aku bisa tapi gak bisa terus kayak pas difokusin lagi pandangan aku tuh tetap tangan aku tuh masih gitu tapi pas dipikir-pikir lagi aku tuh udah kayak udah ngerasa bawa HP padahal pas dipikir-pikir lagi pas difokusin lagi aku tuh masih tetap badannya tuh kayak gitu gitu terus pas udah kelamaan aku tuh jadi ini tuh pintu ini tuh di pinggir pintu tuh ada kursi gitu kan kursi meja belajar gitu nah aku tuh jadi si kursinya tuh di bagian kaki aku gitu lah terus aku tuh pas ngeliat kayak ada sesuatu gitu nah jadi kayak lagi duduk gitu si itunya tuh tapi si jadi aku tuh misalnya malik ke sana tapi si kursinya tuh maliknya ke sana ke tembok balik-baliknya baliknya ke jadi aku lurus tapi si kursinya tuh maliknya ke sana baliknya jadi ini kamu ini kursi gini ya gitu jadi ada sesuatu yang duduk ngadepnya berarti ke sana gak ngeliat kamu kan jadi miring gitu kan terus aku nah mataku kan tetap gak bisa kemana-mana terus aku pas udah itu aku tuh awalnya tuh kan kelihatan gitu lah itu di pinggir mata tuh terus ada awalnya tuh ada yang kayak ini umbul-umbul tali gitu ngerti gak umbul-umbul yang di jalan itu kayak umbul-umbul bukan kayak tali sepocongnya gitu si tali ininya bukan umbul-umbul ya ya itulah tali gitu ya jadi kamu ngeliat kayak jembulan gitu yang gitu nah aku pikir lagi kan itu tuh kayak sejajar sama stop kontak gitu kan aku mikir tuh oh itu mah itu kata aku tuh stop kontak terus pas aku lihat disini difokusin lagi kok gerak Si itunya tuh, si talinya tuh kayak kiri-kiri gitu Kiri kanan gitu Terus pas udah itu Aku udah mikir, ah ini mah gak bener kata aku Pasti ada sesuatu kan Nah, itu aku belum fokus tuh Cuma fokus ke pegerak Kayak gitu-gitu Terus pas aku fokusin lagi Ada yang kayak badan, kayak gitu Kelihatan gitu Tapi aku ya gitulah, samar-samar Cuma aku lihat gitu Ada kayak posisi si pundaknya Terus ini kan, ini kan kayak iket gitu kan Kayak badan aja gitu Kayak dibungkus gitu Nah, awalnya jadi itu tuh posisinya tuh Dia tuh kayak, apa sih, kayak gini Nunduk gitu Makanya ini tuh gerak-gerak Jadi situ tuh nunduk Dia duduk hampir gini-gini Ya, makanya gerak gitu Aku udah Aku udah keringat gitu Terus pas udah itu Aku tuh, udah dia tuh Masih-masih nunduk gitu Terus pas aku lama-kelamaan Dia tuh kayak nengok gitu ke aku Jadi ke arah aku tuh nengok Jadi kenapa bisa aku mikirnya dia nengok Soalnya sih, kan ini tuh Kainnya gitu, karena Mukanya tuh hitam Gosong kayak gitu Jadi kelihatan si mukanya Yang hitamnya tuh Malik kayak gitu Berarti kan dia nengok gitu Jadi kayak gini Itu ke arah kamu Kayak ngeliatin gitu Ini mah udah gak bener Terus Dia tuh kayak Aku ngerasanya tuh Dia kayak senyum ngeledek gitu Senyum ngeledek Terus Ya senyum dikit Tapi ngeledek kayak gitu Ada suara yang denger gak? Belum Belum ada pas waktu itu Terus Itu tuh lama Kenapa kataku tuh ngeliatin terus Aku tuh mikirnya Antara juga ilang Ini gak ilang-ilang Masih terus aja ngeliatin Aku panik Kayak aku harus nelfon Tapi tetep gak bisa Jadi kayak percuma Terus pas udah itu Ah ini mah udah gak bener Terus aku Itu kan Baca-baca Baca ayat kursi Tapi sambil gak fokus gitu Macanya tuh Kan aku Pernah denger gitu Kalau harus Kalau ada yang kayak gitu Kita harus bacanya tuh fokus gitu Jadi Kan Jadi kita Tapi aku tutup Aku baca Tapi pikiran aku kesitu Kan jadi gak fokus kan Ah Ih napkat Aku gak ilang-ilang Terus pas udah itu Aku tuh Dia ngerasa Aku tuh jadi kayak bangun gitu Jadi kayak Nyamperin dia Jadi bangun nih Dia kan disini Berarti aku kan bangun Nah aku tuh ngedenger Dia tuh Awalnya tuh kayak Ngegram gitu kan Ngegram Terus yang aku takutnya tuh Dia nyebut Mama Mama Nama mama aku Itu aku yang takutnya tuh Itu Dia nyebut nama mama Nama lengkap gitu Enggak Nama depannya doang Nama depannya doang Dan itu mungkin gak banyak orang yang tau Iya makanya Tapi aku pikir tuh Dia kan ngegram dulu Terus kayak aku tuh mikirnya Pasti dia nyebut nama aku gitu Pasti Bakal nyebut nama aku gitu Kata aku Terus pas itu Nyebut nama dia Tapi kayak panjang gitu Nyebutnya tuh Nah itu yang paling takutnya tuh Ih kenapa nyebut nama mama aku Terus kayak tau dari mana Terus pas udah itu Terus aku tuh kayak fokusin lagi Aku tetep tidur Bener-bener tidur Gak gerak sama sekali Tapi pas aku fokusin lagi Dia tuh masih ngeliatin Tetep ngeliatin Tetep ngeledek juga Senyum ngeledek Nah pas udah itu Aku udah Oh udah ini gak bener-bener Bener-bener itu Si poci kataku gitu Terus Aku tuh baca Mulai baca-baca Terus fokus gitu Terus Pas udah fokus-fokus Aku udah Aku inget Aku tuh baca ayat kursi itu Lima kali Nah Yang keterakhir tuh Aku kan belum beres Nah dia tuh kayak udah Asalnya nengok Langsung nunduk lagi Tapi posisinya tuh Dia tuh si mukanya tuh Langsung cemberut gitu Oh pasti panas atau gimana Aku tuh mikirnya itu kayak gitu Terus pas udah itu Kayak dia tuh Aku baca-baca Fokus Dia mulai nunduk Mulai kayak bete gitu Mukanya tuh Terus aku Pas udah Jadi Aku bangun tuh pas itu Tapi bangunnya tuh Aku masih dalam posisi itu Terus si Ya dianya hilang Tapi aku Bangunnya tuh kayak Gitu doang Cuma buka mata doang Bukannya kayak Kayak gitu-gitu Gak kaget atau gimana Jadi kayak langsung Jadi aku buka mata Tek Itu hilang Jadi barengan gitu Pas udah itu Terus Bener-bener masih sama Posisi aku tuh Gak beda Gak gimana-gimana Terus aku tuh mikir ya Kalau itu emang gak bener Atau ya gimana gitu Aku kalau emang itu mimpi Pasti posisi aku tuh Gak bakal sama gitu Pasti kalau Kalau misalnya aku Tidur bener-bener terlentang Pasti di mimpi aku Pasti aku mimpinya Eh pas bangunnya Pasti aku Kepinggir lah Atau gimana lah Posisinya gitu Jadi posisi yang beda lah Sama tidur Tapi ini bener-bener sama Langsung Terus si mata aku tuh Tek gitu Jadi kamu pas di Hidup-hidup Dalam mimpi kamu tuh gini Terus pas bangun juga gini Posisinya kan Bener-bener Tek ilang Udah Terus aku liat sekitar Aku udah bisa ngeliat sekitar Udah gak gimana-gimana lagi Berarti itu jam berapa? Jam 12 siang Siang ya? Siang Kondisinya ya? Udah azan zur Udah beres banget Azan zur 19-12 mungkin ya Oh 19-12 siang ya Kejadiannya Iya makanya Ini baru-baru ini? Minggu kemarin Berarti tahun ini maksudnya ya? Iya 2024 ya? Masih baru? Baru Nah semalamnya Itu mungkin kamu dari mana dulu Atau gimana? Itu berarti udah berapa lama Kamu tinggal di kosan itu kan Gak pernah ada kejadian Gak ada Terus kayak nyaman-nyaman aja Terus kata orang sih Kalau aku nyerita gitu ke teman-teman Itu pasti dari kosan Aku mikirnya kalau aku dari Eh kalau itu dari kosan Mungkin aku udah gak nyaman dari awal Terus yang anehnya tuh Kenapa bisa tahu nama mama aku gitu Kalau emang dia dari kosan gitu Padahal kan aku di kosan misalnya Yang gak tiap hari nyebut nama mama aku juga gitu Gak pernah juga nyebut nama mama aku gitu Oke Sampai gitu Itu kamu asli dari? Cica Lengka Cica Lengka Berarti disini di Bandung kok Berarti gak ada saudara? Gak ada Oke Oke Menarik ya Ternyata selama Berarti udah hampir berapa bulan tinggal di kosan? Mau 8 bulan Belum setahun Belum setahun Tapi baru ada kejadian seramnya hari itu Dan itu pun kayaknya bukan yang dari kosan gitu kan? Iya aku mikirnya kayak gitu Karena ada hubungannya sama keluarga Setelah itu kamu nelfon mama gak? Setelah kejadian itu aku langsung pulang Langsung pulang ke rumah gak mau Pokoknya gak mau disitulah Gak mau di kosan dulu Terus aku langsung pulang Terus aku nyerita gitu kan Terus mama aku kayak kaget merinding gitu Gimana katanya? Gak tau kataku Tapi aku mikirnya Itu mama gimana di rumah? Gak ada apa-apa Katanya Aman-aman aja Katanya gitu Udah Oke Menarik ya Kadang sosok-sosok seperti itu tuh Sebenarnya dia bisa Bisa melakukan yang namanya Kamuflase Atau mungkin bahkan Sosok-sosok yang seperti itu Kadang juga suka menyesatkan lah Kasarnya kayak gitu Jadi ada tujuan-tujuan Karena mereka-mereka ini Punya tujuan-tujuan masing-masing lah Terutama buat manusia kayak kita Ya tujuannya untuk menyesatkan lah Udah pasti Jadi kadang hal-hal kayak gini Bisa terjadi gitu Kita akhirnya mikir Wah ini siapa nih gitu ya Dari mana nih Wah jangan-jangan kiriman Ya karena kenapa tiba-tiba Nyebut nama mama Atau apa segala macam Nah kadang mereka itu Bisa memainkan manipulasi-manipulasi Seperti itu gitu Ketika Bahkan ketika Kita misalnya lagi syuting Ada yang mediasi Maksudnya di jurnal Ada yang mediasi Terus si sosok ini pun Kadang kayak ngaku-ngaku apa Sedih saya Sedih banget Tolong Tolong Saya Ternyata Bukan sosok itu Ternyata dia menyerupai Pura-pura baik Tiba-tiba Ternyata yang aslinya keluar Yang bentuknya besar Apa segala macam Bisa jadi seperti itu Di Arden pun pernah ada kejadian Kayak gitu Jadi dulu ada Salah satu penyiarnya Arden Dia siaran Jaman Siliwangi Kalau setengah jam 12 malam Namanya GG Nama on airnya gitu ya Namanya panggungnya Mungkin GG ini kalau nonton Masih ingat ceritanya Jadi GG Dia lagi siaran Tiba-tiba di headphone-nya dia ini Dia kedenger ada suara Yang manggil nama dia Gitu dia kaget Nah Dia gak mikir Jail gitu Ah ini pasti ada yang jail nih Tiba-tiba dari mana Misalkan Karena Dia dipanggil Pakai nama aslinya dia Dan semua orang yang ada di Arden Tuh gak tau nama aslinya dia siapa Taunya misalnya kamu Caca Nah Caca aja semuanya tau kan Gak tau nama asli kamu Misalkan Nama asli kamu siapa Arisa Arisa misalnya kan Dipanggilnya Caca Nah dia tuh manggil Gali Gitu Padahal orang-orang taunya GG Gak ada yang tau nama dia Gali Dan suaranya perempuan Suaranya kayak Nyokap gue Kayak gitu Nah hal tersebut itu Kadang dibuat Soleh mereka ini Memanipuasi Gitu Ini first time kamu lihat Cocok begituan Sebelumnya gak pernah dari kecil Gak pernah Terus di kosan juga gak pernah Misalnya denger suara Gak pernah Cuma kayak sekalinya Ada sesuatu yang kayak gitu Gitu Jadi kayak takut Gitu Sekarang masih tinggal di kosan itu Masih kayak udah Udah aja lah Udah biasa Kan katanya harus lawan gitu kan Jangan kayak kitanya takut gitu Bagaimanapun manusia Odarnya lebih tinggi Daripada mereka gitu Jadi Harusnya kita bisa untuk Gak takut lah sama mereka Tapi kadang Ada satu momen ya Sama aja lah Siin mah Hal yang wajar lah gitu ya Takut Misalnya denger tiba-tiba lari Gitu kan Atau merinding Dan katanya merinding itu Salah satu Sinyal sih sebenarnya Gitu Jadi ketika kamu Masuk ke kosan Terus Ya biasanya Biasa aja Terus tiba-tiba pas masuk Merinding nih Itu sebenarnya sinyal dari Dari badan kita sendiri gitu lah Untuk kayak Wah ini siap-siap nih Akan terjadi apa Kayak gitu Jadi kadang kalau orang udah merinding Ah Ih merinding ah Gak mau ah Nah itu kan Itu dijalannya udah bener sebenarnya gitu Kalau misalnya udah merinding itu Sinyal tubuh gitu Nggak sih tau Udah Ini bakal ada sesuatu yang Atau ada sesuatu disini gitu-gitu Oke deh Terima kasih banyak ya Terima kasih Udah siang-siang ini pengalaman seremnya Tuh ini samudah pengalamannya Caca Di salah satu kosan Dari Setia Budi Kita gak bisa sebutin kosannya dimana Kan mungkin ada penumpang Eh penumpang apa Penghuni yang lainnya juga gitu Yang jelas Ini hal yang Mudah rik sih Siapa tau ada pengalaman-pengalaman lain di kosan Atau pernah melihat Pocong Dan ini karena Yang agak berbeda lah Pocongnya gak berdiri Tapi duduk Jadi bayangin kamu melihat Pocong duduk di depan kamu Terus dia bergerak-gerak Sambil agak sedikit menoleh Dan dia tersenyum Dan dia manggil nama Ibu kamu Nah Serem Kalau punya pengalaman Boleh komen-komen Atau langsung kirim email ke sini Nms.ardenradio.com Untuk Dengarin cerita-cerita seram Jangan lupa Setiap malam Jumat Jam 10 Ape jam 12 Malam Di 159 FM Arden Radio Dan jangan lupa juga Untuk Subscribe Share dan like Jika kamu suka video ini Dan satu lagi Nightmare Sight sudah rilis Game-nya Jadi Sudah banyak sekali Yang memainkan game-nya Sudah me-wishlist juga Nah kamu bisa membantu Untuk me-wishlist Game Nightmare Sight Agar game Nightmare Sight ini Jadi lebih dikenal lagi Semakin mendunia lagi ya Dan seperti apa sih Game Nightmare Sight Yang sudah mendunia itu Nanti di akhir video Kamu akan bisa menontonnya Sekali lagi terima kasih Sampai ketemu lagi di Nightmare Sight Testy Mystery selanjutnya Dan ingat Jangan pernah nonton Nightmare Sight Testy Mystery ini Sendirian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nightmare Sight The Game Check it out Nightmare Sight The Game Game berdasarkan kisah nyata Tentang radio paling angker di Bandung 105,9 FM Ardan Radio Radio anak muda nomor 1 di Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam insya muda Dan selamat datang di Nightmare Sight Terima kasih telah menonton Jangan bermain game horror paling menyeramkan di Indonesia Nightmare Sight The Game Jangan pernah main game ini sendirian Wastless Diss Team sekarang Jangan lebih menonton juga Jangan menonton completely love high Jason Jangan menginyai Jangan menginyai Nuha